Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi resep pizza topping telur Enak, mudah buatnya Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya Terima kasih untuk dukungan Like, Comment, Share, and Subscribe Memasak itu mudah sekali Langsung aja kita buat Disini kita aktifkan dulu raginya teman-teman Air, gula, ragi Lalu kita aduk-aduk Kita istirahatkan beberapa menit sampai dia aktif Sementara kita istirahatkan, kita siapkan terigu di dalam basko Masukkan gula, masukkan garam Lalu kita aduk-aduk Itu sisanya ya teman-teman Menyusul Oke, lalu kita aduk-aduk Sampai dia rata Lalu kita masukkan ragi yang sudah kita aktifkan tadi teman-teman Lalu kita aduk-aduk teman-teman Nah, ini doughnya itu lembek ya teman-teman Jadi tidak kokoh seperti roti yang biasanya Nah, bukan karena kebanyakan air Memang sengaja saya buat Doughnya itu lembek Jadi waktu kita masukkan ke loyang Nanti dia lebih lemas, lebih lentur Masukkan olive oil 2 sendok makan Asal dia tercampur rata Lalu nanti kita tutup pakai plastik wrap Kita istirahatkan 30-40 menit Sementara itu kita siapkan bahan toppingnya teman-teman Paprika Ada sosis Bawang bombay Ada keju cheddar Ada jagung 3 butir telur Stick Spice seasoning Oregano Olive oil Saus sambal, saus tomat Nah, kita campur dulu sausnya Oke Nah, sekarang kita buka doughnya Lalu kita aduk-aduk Asal aja teman-teman Jangan takut gagal ya Nah Makanya saya bilang Memasak itu mudah sekali Asal kita aduk-aduk seperti itu Pakai sumpit boleh Pakai tangan juga boleh Yang penting dia tercampur rata ya Nah Kita olesin Loyang pizza Kita olesin rata ya teman-teman Pakai minyak sayur boleh Pakai olive oil juga boleh Oke Langsung tuangkan Doughnya Nah Seperti itu hasilnya ya teman-teman Kita alasin tangan kita Dengan olive oil Lalu kita ratakan Seperti itu teman-teman Kita ratakan Terada ini hasilnya Lalu kita Masukkan Sosis Dan bahan topping semuanya ya Nah Kalau biasanya Dialasin dulu Dengan Saosnya Baru kita Kasih Sosisnya Kalau ini Saya langsung Masukkan Sosisnya Terserah aja ya Teman-teman Kalau mau diolesin Saosnya dulu Juga boleh Nah Ini Saya buat seperti ini Karena di akhirnya Nanti Saya kasih telur Jadi telur yang Mengikat Semuanya Kasih jagung Ini hasilnya Enak banget Teman-teman Mengenyangkan Dapat 8 potong Ukuran besar-besar Nah ini Loyangnya itu Ukuran 20 25 Atau 26 Gitu Saya juga Belum Lihat Ini baru Saya beli Teman-teman Nah ini Saya kasih Saosnya Nah ini Telur yang Saya maksud Teman-teman Kita pakai 3 butir Telur Kalau mau Dikocok Lepas Juga Boleh Karena ini Request Anak saya Maunya Kuningnya Utuk Ya Jadi Saya buat Seperti itu Ya teman-teman Enaknya Masak sendiri Ya seperti itu Bisa sesuai selera Memasak itu Mudah sekali Dicoba ya Teman-teman Lalu Saya Taburi Dengan Oregano Kasih Lada Hitam Juga Boleh Teman-teman Sesuai Selera Aja Ya Nah Disini Saya Kasih Stick Spicy Seasoning Jadi Agak Pedas-pedas Sesuai Selera Aja Teman-teman Kalau Chicken Seasoning Juga Boleh Ya Oke Lanjut Kita Taburi Dengan Keju Oh Iya Sisa Olive Oil Kita Masukkan Saja Lalu Taburi Dengan Keju Kalau Teman-teman Mau Kasih Mozzarella Boleh Juga Ya Tapi Disini Saya Tidak Tidak Kasih Nah Ini Saya Buat Pizza Ini Apa Yang Tersedia Di Rumah Aja Ya Teman-teman Jadi Ini Bisa Buat Serapan Nah Lalu Kita Istirahatkan Sampai Dia Mengembang Kita Panggang Prada Ini Hasilnya Sudah Jadi Pizza Telur Memasak Itu Mudah Sekali Wow Wow Keren 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 Teman-teman Enak Teman-teman Nah Pinggirnya Kita Buka Dulu Setelah itu Kita Balik Wow Wow Kali Kali ini Tidak Gak Gosong Teman-teman Biasanya Telat Ngangkat Lalu Kita Balik Lagi Ini Hasilnya Keren Keren Ini Bisa Ide Usaha Juga Teman-teman Bisa Jual Pizza Jadi Tidak Usah Keluarin Kocek Mahal Untuk Beli Pizza Buat Sendiri Di Rumah Memasak Itu Mudah Sekali Oh Iya Teman-teman Dukung Terus Channel Ini Sehingga Memberikan Resep Resep Terbaik Lagi Kepada Teman-teman Semuanya Coba Kita Potong Lihat Teman-teman Dapat 8 8 Slice Wow Keren Ya Teman-teman Lihat Tulap Pisahnya Nah Kuning Telurnya Keliatan Ini Request Anak Saya Paling Suka Makan Pizza Tapi Buatan Sendiri Katanya Kalau Di luaran Tebal Sekali Domenya Kalau Ini Tidak Terlalu Tebal Jadi Dia Bisa Makan Banyak Disitu Ada Mayonnaise Ada Sos Sambal Ada Sos Tomat Oke Terima kasih Sudah Menonton Memasak Itu Mudah Sekali Subscribe Ya Teman-teman Biar Tambah Semangat Kita Makasih Bye 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 Terima kasih.